Halo nama saya Enca dan ini adalah Mas Hewin Hari ini kita akan bahas tentang perbandingan kamera Kebetulan kita punya dua kamera yang top banget nih Dari pertama dari Canon, Canon 7D Mark II Dan kemudian ada Sony Alpha 77 Mark II juga Dua kamera ini sebenarnya adalah kamera di kelas APS-C Yang paling canggih dari kedua sistem dari ini Yang ditujukan kepada kaum profesional Terutama untuk fotografi aksi seperti olah randa Foto sama liar dan segala sesuatu yang bergabung cepat Dan uniknya dari kedua kamera ini Namanya itu agak mirip-mirip yaitu ada angka tubuhnya Mari kita lihat dari fisiknya Juga sepenuhnya terlihat kurang lebih sama Tapi kalau diteliti lebih lanjut adalah Merupakan sistem yang sangat berbeda Yang Canon 7D ini Ini adalah sistem kamera DSLR Dimana di dalam struktur kameranya ada cermin Dan kemudian ada jendela bidik optik Saat kita mengundi apa yang kita lihat Adalah apa yang dilihat dari lensa atau langsung Jadi kalau sistem SLT ini gimana? Ya sistem SLT itu dibuat oleh Sony Dengan bentuk kamera yang sama Di DSLR juga ada cerminnya Cuma bedanya cermin disini dia semi transparan Atau sebutannya translucent Dan cerminnya tidak terangkat saat kita ambil foto Keuntungannya sistem translucent ini Dia bisa memotret dengan live view Dan autofokusnya tetap cepat Tetap memanfaatkan autofokus yang sama dengan kamera DSLR lain Cuma sebagai kamera yang mengandalkan live view Otomatis kita tidak ada lagi jendela bidik optik Seperti yang ada di kamera DSLR Kalau kita memotret Kita bisa melihat live view lewat DSLR Atau kita bisa memotretkan LCD yang ada di jendela bidik elektronik ini Mungkin ada hubungan kerugiannya masing-masing sistem ini Kalau kita biasa pakai DSLR kan Yang kita lihat adalah pandangan optik langsung dari lensa Kalau ini dia adalah LCD juga sebenarnya Jadi dia memang lebih akurat dalam hal warna Karena apa yang kita lihat adalah warna yang memang akan kita dapat Cuma ya karena dia pakai LCD otomatis Baterainya juga kalau kita bidik terlalu lama Juga dia akan kurang Kalau optik kan dia Meski lanjut dia tidak usah pakai baterai Kita bisa lihat komposisi foto Lewat jendela bidiknya Oke Nah kali ini kita akan membahas Mengenai tampilan fisik dan ergonomi Kedua kamera yang ada di depan kita ini Kita mulai dengan bagaimana ergonomi yang dirasakan Saat memegang kamera Canon yang ini Jadi 7D Markku ini Kalau dipegang ini Rasanya sangat cukup pas ya dengan tangan Seperti yang generasi sebelumnya 7D dan 50D juga cukup enak di tangan Kemudian juga bahannya juga kokoh Dari magnesium alloy Kemudian ada tekstur yang cukup kasar Di bagian denggaman sehingga Jadi tidak mudah licin Tidak mudah topot ya Dan kemudian Karena ini mungkin Bahannya dari logam Dan kemudian juga Ada jendela bidik optik yang cukup besar Jadi Bobatnya juga Cukup berat ya Untuk kamera DSLR itu Kurang lebih 900 gram ya Jadi cukup berat Tapi Saya rasa Tidak cukup seimbang Jika dipasang dengan lensa yang besar sekali Jadi Ada mass witness disini Kalau dibandingkan sama yang Tumuli ini gimana? Coba Kalau yang Sony A7 Mark II ini Karena mungkin sistemnya SLT Lebih rapi Lebih bobotnya Lebih sedikit Lebih kecil Lebih ringan Yang juga enak sekali Dipakai Dipegang di tangan Karena ada lepukannya Bahannya juga Dari magnesium alloy Jadi Dari weather seal Dua-duanya Jadi Kalau kita Sedikit air hujan Kerimis Dan segala macam Masih Gak masalah sama sekali Jadi Dua-duanya sudah Di Desain dengan weather seal ya Siap yang dipakai Di kondisi-kondisi Yang cuaca Jelek Kayak hujan gitu ya Dan Kemudian ada Dari Sisi belakangnya Kalau kita lihat Kalau yang Sony ini Bedanya Dari Bukti dia ada LCD yang Kita bisa lipat ya Kita bisa lipat Kita bisa putar Sedangkan kalau D7D itu D7D itu Fixed ya Fixed LCD nya Dan dari tombol-tombolnya Kedua kamera sebenarnya Banyak sekali ya Tombol-tombol yang Tersedia Jadi seperti kamera Memang ditujukan untuk Profesional Jadi untuk Memubah setting itu Bisa sangat cepat Ya Dan kemudian Dari Sony A77 Kelebihannya saya lihat Adalah Tombol yang sangat Bisa dikostumisasi Jadi sangat Bebas sekali Jadi hampir semua Tombol-tombol ini Bisa diganti menjadi Fungsi-fungsi lain Dan fungsi-fungsi lain itu Bener-bener Cukup banyak Yang bisa dikostumisasi Ada yang sampai 50 fungsi Yang Atau lebih Yang bisa dikostumisasi Jadi itu lebih Flexible kalau kita Kostumisasi Sedangkan kalau yang Canon Yang ada beberapa Yang bisa dikostumisasi Tapi pilihan Yang tidak sebanyak Yang Sony Meskipun demikian Ya sebenarnya Tombol-tombol Canon juga Secara historik Tidak perlu Terlalu banyak Dikostumisasi Sebenarnya sudah Cukup mantap ya Yang saya perhatikan Kalau yang 7D Mark II Ini Yang bagusnya Dari dia Dibanding generasi Sebelumnya Adalah Tombol AF on Yang sedikit Lebih besar Dan Tombol Q Yang Dari sebelah kiri Diopper Kesebelah kandang Ya sehingga Jadi Saat Kita mau Akses cepat Ke fungsi-fungsi menu Jadi Sangat Lebih Tenggapan dengan Jempol Satu tangan Salah satu Kelebihan 7D Dan 7D Mark Adalah Ada Joystick Di bagian belakang Tapi saya lihat Yang Sony ini Juga punya Joystick Betul Joystick yang Di Sony ini Bener-bener banyak Akan banyak dipakai Jadi Untuk Ganti-ganti setting Ganti-ganti Area fokus Dan juga Kalau kita tekan Itu untuk OK button Jadi untuk Konfirmasi Konfirmasi Fokus Atau menu Seperti itu Jadi Jadi Dan pengalaman saya Pakai Joystick itu Secara cepat Dan Menyenangkan ya Di bagian dengan Kamera Mungkin Lebih Pemula Seperti itu Walaupun demikian Saya pribadi Suka sama Canon itu Adalah Desain Roda di belakang Yang bisa diputar Dengan jempol Itu enak sekali Untuk ganti Macam-macam setting Jadi Saya lihat memang Sony tidak mengadopsi Desain tombol yang seperti itu Kalau Di Canon Ada Roda dan Tombol OK-nya ada di Tengah-tengahnya Tapi Desainnya Beda-beda dikit Tapi kita melihat Ada kesamaan ya Karena dia kan Sama-sama Kamera Kelas Semi Pro Dia juga Diletapi macam-macam tombol Yang membantu Untuk photographer Ya Dan Tambahan lagi Kalau Sony itu Tombol-tombol yang Ada kebanyakan Tumpul di sebelah kanan ya Jadi Untuk operasi Satu tangan Dengan jempol itu Bisa Dengan mudah Kalau Canon Kita Pada ikut kiri Sehingga kita Mungkin operas Mengoperasikannya harus Mesti berdua tangan Ya Memang Seru sekali ya Membahas mengenai Bodi dan Tombol-tombol ini Tapi Sebuah kamera Selalu Yang kita Prioritaskan adalah Mengenai Sensor apa Yang dia pakai Di dalamnya kan Nah Bagaimana Mengenai Kedua kamera ini Sensor yang di dalamnya Seperti apa Sensor image nya Iya Image sensor nya Karena kelas nya sama Sama-sama Memakai Sensor dengan Ukuran Ukuran KPSC Ya Jadi Kurang lebih Kualitas nya Kurang lebih Sama Dan Kemudian Soal megapixel Sony akan sedikit lebih unggul Dengan 24 megapixel Sebenarnya Canon Ada 20 megapixel Ya Berarti Zaman sekarang Pixel itu Sudah Umumnya sudah Tinggi-tinggi Jadi kita Anggep 20 mega dan 24 Relatif Masih Setara ya Walaupun memang Sony unggul 4 megapixel Tapi kita juga Mesti Ingat juga Bahwa ada sedikit Perbedaan ukuran sensor nya Kalau Sensor yang dipakai Sony ini Lebih besar sedikit Jadi Kalau kita lihat Crowd factor nya Ini 1,5 Yang ini 1,6 kali Ini kira-kira ada Pengaruh nya gak Perbedaan sedikit Ini Ya Sedikit perbedaan itu Tentu sedikit pengaruh Dimana Pengendalian noise Dengan Ukuran sensor yang lebih besar Biasanya Biasanya Karena Megapixel yang Sony itu cukup banyak Jadi kita bisa pikir Bisa bilang Untuk pengendalian noise Gak terlalu banyak Perbedaan yang Di sisi itu Nah Jadi Terus Ada Crowd factor Yang tadi disebutkan itu 1,6 Tentunya Kalau dipasang Canon Yang sama Jamgkau nya sedikit Lebih jauh sedikit Daripada yang Canon lebih jauh sedikit Daripada yang Sony Oh Hasil gambar nya Canon akan sedikit Terlihat lebih tewek Tentu Kalau Bicara noise nya Kan sekarang Kamera ini sudah punya Prosesor yang paling modern Ya Kan prosesor yang modern Itu juga Udah bagus dalam mengatasi noise Jadi Mungkin Bagaimana hubungannya Prosesor yang dia pakai Sama hasil fotonya Iya Jadi Sebenarnya Kalau dulu Kamera dengan sensor APS-C Itu ISO 1600 Udah noise nya udah banyak Tapi Setelah saya mencoba kedua kamera Ternyata ISO 1600 Karena prosesor yang Cukup canggih Menekan Munculnya noise Sehingga Bisa dibilang ISO 3200 Atau lebih tinggi pun Tidak terlalu kelihatan Dan masih bisa layak Dicetak Dengan ukuran Cukup besar ISO tingginya masih Pake lah ya Bisa dibilang ISO tingginya pun Hasil fotonya masih Usable Masih oke Di kamera ini bahkan bisa 16000 ISO maksimalnya Iya Betul Nah sekarang kita akan bahas Tentang Fitur yang Paling penting nih Dan paling menarik dari Kedua kamera ini Itu Autofocus Soalnya kalau Autofocus nya Kurang bagus Ya otomatis Gimana bisa Mengunci Autofocus Untuk subjek yang berbeda Sangat cepat Seperti dulu Apa segala penting Dengan autofocus yang cepat Masihnya Baru bisa Dapat foto yang tajam Nah cuma sekarang Gimana yang saya hargain tentang Autofocus Kamera ini Yang sistem SRT Mungkin tercanggi Dan kemudian yang Dari DSLR Yang Canon Yang apa Apa Kira-kira Perbeda atau Kumpulannya Dari masing-masing Ya Canon 7D MANTU ini Punya Titik fokus yang Banyak sekali Sejumlah 65 titik Jadi peningkatannya Jalur dibanding Sebelumnya Yang generasi pertama Yang lama Kan dia 19 titik Ini sekarang 65 titik Dan Hebatnya lagi Semua titiknya itu Adalah Cross type Jadi Sebagai info ya Titik yang cross type itu Lebih sensitif Dibanding titik yang tidak Jenisnya cross type ya Nah Jadi Kalau untuk Masalah Mengunci Di gerakan Benda-benda yang Bergerak secara Tidak beraturan Itu Tidak masalah Karena Pindah-pindah kemana aja Masih bisa dilacak Sama kamera ini Nah Kemudian Kalau kita Aktifkan live view Di kamera ini Maka Autofocus nya Akan Terkali Menjadi Sistem Contrast detail Cuman Karena Dia juga sudah Menerapkan Sistem yang namanya Dual pixel AF Sama kayak Yang dipakai di 70D Jadi Kita walaupun live view Autofocus juga bisa cepat Seperti itu Jadi Baik Kita mau Memotret dengan cara biasa Apapun pakai live view Autofocus disini Sudah sama-sama Oke Jadi Bagaimana Masalah tentang Kamera Sony SRT Terutama Tentang Autofocus nya Oh iya Yang Sony ini Bahkan Autofocus nya Yang membuat saya terkesan Adalah Titiknya lebih banyak lanjut Yaitu 79 titik dia Walau demikian Yang Cross type Ada 15 Tapi Jumlah 15 juga Sudah cukup banyak Apalagi mengingat Titik yang Totalnya Sejumlah 79 Seperti itu Jadi Apakah cukup pandang Untuk Mengingat Subjek yang bergerak nih Dan mengingat kedua kamera Dengan autofocus Sedemikian banyak ya Titiknya Ya Pasti ya Karena dengan titik yang banyak Apalagi Menurut Spesifikasinya Titik fokus ini Memenuhi Hampir 40% Dari bidang gambar Yang kita Mau bidik gitu Jadi Cukup luas Kita bisa Teracak Benda-benda Yang ada di atas Seperti itu Lalu juga Autofocusnya Ini juga Bisa Cukup pandang Untuk Yang sangat gelap Karena Canon 7D ini Bisa sampai Mi 3 TV Sony A77 Mi 2 Tidak Artinya Di tempat yang Gelap Sampai malam Hanya Penerangan Bulan Pernama Sudah Opus Jadi Sedangkan Benchring level Biasanya Biasanya Minus 1 Cukup Cukup keren sekali Jadi Minus 2 Minus 3 Ini Minus 3 Kan Bisa Dan Oke Kita akan Lihat Di menu langsung Bagaimana Cara Mengganti titik fokusnya Dan Apa bedanya Pengoperasian Titik fokusnya Di kamera ini Oke Kita akan Melihat langsung Kamera Canon ini Kalau kita Mau melihat titik fokusnya Dengan menekan tombol Seperti biasa Area fokus Keistimewaan Dia Banyak sekali mode-mode Yang bisa kita pilih Misalnya Saya pencet ini Lalu saya geser Tuasnya Bisa Memilih manual select Kemudian ada Auto Spot AF One point AF Dan expand area Dan Dengan memanfaatkan Joystick Saya bisa Pindah-pindahkan Titik-titiknya Sesuai kebutuhan Tergantung posisi Objeknya ada di sebelah mana Kemudian Untuk Memakai live view Ada tombol live view Di bagian atas Kalau kita aktifkan live view Maka autofocusnya Yang tadi titiknya Ada banyak itu Terubah menjadi satu area Nah Untuk mencari fokus Tinggal tekan tombol Autofocus Kalau sudah hijau Ya dia fokus Tinggal kita pindahkan Areanya Seperti ini Hanya Karena di kamera ini Tidak ada sistem Touch screen Jadi saya untuk memilih Area yang mau difokus Hanya bisa dengan Mengandalkan joystick ini Kemudian kita lihat Saya fokus ke bola dunia Atau misalnya Mau fokus ke yang Down di sebelah sini Jadi saya mesti pindahkan Seperti ini Nah Seperti itu Kemudian Di kamera ini Juga ada yang namanya Drive mode Bisa 10 fps Kalau saya pindahkan ke High speed Maka saat saya memotret Bisa mendapatkan kecepatan tembak Sampai 10 foto per detik Seperti itu Jadi cukup cepat Dan bisa dibilang Kecepatannya Di atas Kamera DSLR lain Pada umumnya Ya Kita akan lihat Menu yang Membahas tentang Autofocus Di kamera Canon ya Jadi kalau saya pencet menu Lalu akan terlihat AF Itu adalah setting-setting Yang disiapkan Untuk mengatur Autofocus Di kamera ini Kita lihat Ini ada pilihan-pilihan Skenario Untuk macam-macam Kemungkinan Benda-benda Yang bergerak Dari case 1 Case 2 Dan seterusnya Nah kemudian Ke tab berikutnya Masih ada juga Pengaturan Autofocus Misalnya seperti ini Kemudian Ke kanan juga masih ada Untuk pengaturan Fokus yang lain Bahkan Pengaturannya cukup banyak Sampai untuk Mengkonfigurasi Titik-titik fokusnya Juga ada Jadi kamera ini Pengaturan fokusnya Lengkap sekali Sama seperti yang Kita bisa temui Di Canon 5D Mark III Atau bahkan Di 1DX Nah kali ini Kita akan melihat Bedanya Bagaimana Kamera Sony A77 Mark II Ini Dalam kemampuan Autofocusnya Di bagian Belakang kamera ini Ada tombol FN Ada joystick Dan ada Tombol Autofocus Atau manual fokus Kalau saya tekan Tombol FN Lalu Memilih Fokus area Maka saya akan bisa Melihat pilihan Seperti Wide Zone Center Dan sebagainya Nah Pilihan yang Wide itu Dia sama aja dengan Otomatis Jadi Sebanyak 79 titik Yang ada Di kamera ini Semuanya Bisa dipakai secara otomatis Tergantung Kamera menemukan Objeknya Di mana Nah Dalam hal ini Dia fokus ke Bola dunia Yang ada di bagian depan Kalau saya mau Memilih titiknya Saya bisa Mengganti mode nya Misalnya Menjadi Zone AF Zone AF ini Saya bisa Memilih Zona yang saya mau Nanti Kamera yang akan Pilihkan titik mana Yang paling pas Di situ Jadi saya tinggal Pindahkan Sekelompok titik ini Ada di Bagian Kanan Kiri atas atau bawah Misalnya dalam hal ini Saya pindahkan ke Bagian sini Lalu saya cari fokusnya Dan dia dapat Kalau saya mau ke Bagian yang lain Saya tinggal pindahkan Zonanya Terus pencet lagi Dia dapat lagi Fokus ke bagian belakang Pilihan lain Ada center AF Kemudian Ada flexible spot Ini satu titik Tapi bisa dipindah-pindah Dengan Menggunakan joystick Kemudian Ada juga Pilihan lain Yaitu Expand flexible spot Ini hampir sama Dengan yang tadi Cuman bedanya Selain satu titik Dia punya Titik-titik lain Yang mengelilingi Supaya Dia bisa lebih Akurat Dalam mencari fokus Seperti ini Nah Di kamera ini Ada satu mode fokus Yang menarik ya Yaitu Kita lihat Adalah Lock on AF Lock on AF itu Selama tombol auto fokus Kita tahan Dia akan tetap mengunci Subjek Walaupun subjek itu bergerak Kiri kanan Atau maju mundur Misalnya dalam hal ini Saya pencet setengah Maka dia akan terus deteksi Subjeknya Dan dia Bagusnya tidak Terkecoh Walaupun Dalam waktu singkat Ada subjek Benda lain yang menghalangi Misalnya Tiba-tiba Ada yang lewat Dia tetap akan Fokus ke subjek utamanya Nah Kemudian Tombol AF Dan MF ini Berguna Kalau kita memang Ingin Memakai manual fokus Yaitu saya Mesti Tekan tombol MF Lalu memutar Cincin fokus Yang ada di lensa Nah Kita bisa Terbantu Oleh fitur Fokus peaking Yang ada di kamera ini Sehingga kita bisa lihat Kalau dia sudah Ada kuning-kuningnya Tandanya Subjek itu sudah fokus Nah Dalam adanya ini Yang fokus Berarti adalah Benda-benda Yang ada di Bagian belakang itu Kalau ini Nah ini kan Sudah nyala kuning Artinya dia fokusnya Kedepan Jadi kita bisa Memilih Mau auto fokus Dengan macam-macam Pilihan titik Dan modenya Atau juga Bisa dengan manual fokus Yang juga mudah Karena ada fokus peaking Nah kita sekarang akan lihat Bagaimana kemampuan Continue shooting Kamera ini Di atas ada Tombol drive mode Saya bisa pindahkan Ke continue shooting Yang high Nah dengan memilih Yang high Semestinya saya bisa Dapetin Kecepatan tembak Sampai 12 foto Per detik Kita coba ya Nah jadi Seperti itu Bisa sampai 12 foto Untuk 1 detiknya Jadi sebenernya kita udah Cukup panjang lebar ya Tadi masing-masing kamera Dan sekarang saatnya kita Akan membahas Sebenernya kamera mana yang terbaik sih Sebenernya Menurut mas Erwin gimana Yang Maksudnya kita beli yang Ini Atau yang ini nih Yang Lebih value Lebih bagus Iya Bukan sesuatu Pilihan yang mudah ya Saya pikir Karena Dalam hal ini Kita tidak bisa bilang Mana yang terbaik ya Hanya Kita lihat aja Secara spek Kita udah lihat Sama-sama Banyak sekali kemiripan Berada di kelas yang sama juga Dan Kinerjanya juga bisa dibilang Kirip ya Sehingga saya pikir Kita Akan lebih Lebih Tepat Melihat kebutuhan Dan bekerjaan masing-masing Jadi kita akan melihat Misalnya dengan Paket yang dijual Di pasaran itu Dengan Lensa yang ada Harganya berapa Demikian juga dengan yang Canon Bagaimana kalau dilihat Dengan harga pasaran Harganya Iya Jadi Kalau yang Canon ini Kalau dijual dengan Bodi early Atau bodi Kameranya itu Bawah 10 juta Dan Lensa ini 18-135 Mungkin saja Bisa jadi Lensa kitnya Dan kalau dipaketin Mungkin sekitar 23-24 juta Sedangkan kalau yang Sony Itu dipaketkan dengan Lensa kit yang Ini cukup Profesional ya Ini lensanya 16-50 f 2.8 Yang juga Weather Shield Dan Paket ini dijual dengan Total 21 juta Ya Jadi Lebih Lebih sedikit Lebih Lebih Mudah 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 Jadi Kalau Dibilang Dengan Orang yang misalnya Budgetnya 21 juta ya Maka dia pilihannya Body ini Plus lensa yang Sudah termasuk Profesional Atau Kamera ini Body only Gitu ya Betul Jadi Kira-kira Siapa yang Tempat Membeli Canon 7D Markgo ini Misalnya Ya kalau Dilihat Agang Ini Sony dengan Paket lensa ini Sangat Fenty Google Yang mungkin Belum punya Kamera Dan Lensa Tapi kalau Teman-teman yang mungkin Sudah punya Banyak koneksi Rensa Canon Ya Di Rensa-rensa Terutama EFS Ataupun Seri L Mungkin akan Lebih Pas Kalau misalnya Upgrade Misalkan D Mark 2 ini Karena Sudah optimis Untuk Rensa-rensa Canon juga Sudah punya Dan Kedua Kamera Yang kita bahas Sehari ini Adalah Kualitasnya Memang Bisa dibilang Beda-beda Tikis Banyak Lebih banyak Teripat Daripada Ya Terima kasih Kepada PT Data Stream Indonesia Yang telah Membunjamkan Kamera Canon 7D Markgo ini Yang Saat kita Bikin videonya Masih Golong Sangat baru Dan kemudian Kepada PT Sony Indonesia Yang telah Membunjamkan Sony Alpha 77 Markgo Sehingga Kita punya Banyak pengalaman Yang menarik Dan Perluasannya Lebih terhadap Kedua kamera canggih Bagi yang ingin Belajar Fotografi Juga Info Fotografi.com Menjadi Kesempatan Tinggal kunjungi Aja Infofotografi.com Klik bagian Kursus dan Tour Fotografi Terima kasih Untuk Atensinya Sampai jumpa Di video-video that z k tel k ke 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 Terima kasih telah menonton